Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini, admin aku lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 693. Kenshin yang ditelepon ayahnya. Ayahnya yang bertanya, tentang Kenshin mengapa menangis. Kenshin pun bercerita, kalau Kenshin ketakutan, dibentak orang dewasa, bodyguard dari seorang pengusaha, mendengar hal itu, bos besar marah sekali. Tak pernah terjadi sebelumnya, wajah ayahnya Kenshin nampak emosi. Sedang Kenshin yang baru ditelepon ayahnya itu, didengar oleh Pak Bargali, serta Natali dan mamanya. Demikian juga Farel menantunya. Pak Bargali pun langsung bicara, Hey lu anak muda gembel, katanya lu punya perusahaan, katanya lu jadi bos pula. Sekarang malah lapor orang tuamu. Hahaha, lihat itu bagong dan mandra. Pemuda gembel ini sudah hilang akalnya, seperti anak kecil yang tak tahu jalan pulang ke rumahnya. Pakai melapor ke bapaknya, memangnya orang tuamu itu siapa? Pasti tukang cari rongsokan, mencari barang bekas di jalan-jalan. Ya tak mungkin bisa berbuat apa-apa tahu. Kalau kamu berhayal jangan ketinggian. Ingin menakuti Pak Bargali kamu itu salah alamat. Saya ini bos perusahaan beneran. Bukan bohongan seperti kamu. Kenshin menjawabnya, Oh begitu maksud Anda? Kalau saya Anda sebut sebagai gembel. Atau gelandangan atau juga orang tak punya. Bagi saya itu tak masalah. Tapi tentang Kenzori sudah diketahui orang tua saya. Terlebih, Anda bilang tadi ayah saya tukang cari rongsokan. Saya jamin perusahaan yang Anda miliki itu. Perusahaan yang Anda banggakan dan sombongkan. Besok tak akan bisa beroperasi. Berapapun jumlah perusahaan yang Anda miliki. Semuanya akan terhenti. Perkataan Kenshin itu, sama seperti di waktu yang lalu. Rupanya, sehabis bicara dengan ayahnya di telpon tadi. Kenshin menyalakan rekaman audio di handphonenya. Bermaksud akan ditunjukkan ke ayahnya nanti. Tapi ternyata omongan Pak Bargali ini, semakin menjadi tak terkendali. Kenshin pun emosi, karena ayahnya dihina, dan rekaman itu, langsung saja dikirimnya, ke grup WhatsApp 73 perusahaan. Kenshin menulis, Oh ya semuanya, saya mau memberitahukan. Ini ada orang bernama Pak Bargali. Katanya punya PT Grand Mercury. Orangnya sombong sekali. Sekarang punya masalah dengan saya. Anak buahnya baru membentak Kenzori sampai menangis. Ini bosnya malah menghina ayah. Katanya ayah tukang cari rongsokan. Cari barang bekas di jalan. Dan ini rekaman suaranya. Kenshin mengirimnya, beserta lokasi di mana ia berada. Hingga hebohlah semua orang yang membacanya. Bos-bos perusahaan yang melihat dan mendengarnya. Jadi terpantik emosinya. Ibarat api disiram bensin. Para bos-bos perusahaan itu marah semua. Usut punya usut. Grup WhatsApp 73 perusahaan ini. Kalau tidak ada hal yang penting. Sangat jarang ada statusnya. Makanya, apa yang diposting oleh Kenshin. Langsung dibaca dan menjadi perhatian utama. Bos-bos perusahaan itu semua. Satu persatu langsung membalasnya. Bahkan banyak di antaranya. Langsung menuju ke lokasinya. Informasi itu begitu cepat menyebar. Di kalangan orang-orang nomor satu di tempat kerjanya. Hingga Sirena, yang juga pemimpin perusahaan. Tapi tak termasuk dalam grup itu. Sirena pun sampai mendapat bocoran. Tentang berita yang lagi menghebohkan. Si Sirena yang naik mobil Lamborghini miliknya. Sedang dalam perjalanan ke PT Intel Corporation. Untuk mengikuti lomba. Tiba-tiba Rena mendapat pesan. Rena pun membacanya. Pesan itu dari salah satu bos perusahaan juga. Yang memberi tahukan. Kalau sekarang Tuan Muda Kenshin. Ada masalah dengan orang. Tuan Muda lagi marah. Karena Kenzori anaknya. Di bentak bodyguardnya orang yang punya perusahaan. Tempatnya ada di taman. Sirena pun ditunjukkan lokasinya. Sirena yang melihatnya. Langsung saja mengalihkan mobilnya. Tak jadi menjemput Niken. Niken pun diberitahu pula. Dan Rena langsung melaju. Menjalankan Lamborghini miliknya. Ketempat lokasinya Kenshin. Sementara itu. Natalia anaknya Pak Bargali. Kini ikut-ikutan bicara. Natalia berkata. Hei kamu memang orang tak tahu malu ya. Sudah ku bilang tadi. Anakmu itu jangan dekat-dekat dengan Narnia. Malah meminta masuk ke tempat mainan. Ya benar saja pengawal ayah melarangnya. Kamu kan bilang sendiri. Kerjamu cleaning service. Pasti anakmu juga terkena kotoran. Sebab tiap hari bersamamu. Cleaning service saja pakai menghayal jadi bos segala. Anak kecil pun jadi tertawa mendengarnya. Aku kira kamu lagi stres kali. Karena ditinggal istrimu. Ya kan benar itu kataku. Kamu sekarang jadi stres. Kalau tidak mengapa orang sepertimu. Bicara ketinggian jadi bos dan punya perusahaan. Itu kan sangat tak mungkin sekali. Kasian amat kamu ini. Ditinggal istrimu jadi begini. Natali tertawa bersama mamanya. Farel menantunya Pak Bargali pun juga sama. Kenshin pun menjawabnya. Siapa yang ditinggal istri itu. Mamanya Ken Zori ini. Sekarang ada di tempat kerjanya. Istri saya lebih cantik dari Anda. Jadi tak usah bicara menerka. Pakai keras lagi berkatanya. Terlebih kalau tak percaya dengan apa yang saya katakan. Tunggu saja waktunya. Sebentar lagi perusahaan ayahmu akan jatuh dengan cepatnya. Kenshin bicara dengan begitu tegasnya. Natalia makin marah. Farel suaminya pun sama. Bahkan Farel berkata. Lu sudah berani sekali rupanya. Sudah lancang menghina Natalia istriku ini. Pakai berkata tak cantik segala. Sudah bosan hidup sehat ya lu ini. Ingin jadi pesakitan di rumah sakit. Natalia pun menyahutnya. Sudah mas Farel jangan emosi dengan pria gembel ini. Sudah jelas dia ini ditinggal istrinya. Pakai menutup-nutupi. Hei kamu gembel. Lu bilang gua kalah cantik dengan istrimu. Paling-paling juga istrimu itu. Adalah istri hayalan pula. Sama seperti kamu yang berhayal jadi bos itu. Hahaha. Natalia tertawa. Lalu ia melanjutkan bicara. Kalau ada istrimu itu beneran. Suruh juga dia datang ke sini. Biar aku bisa melihatnya. Hayalan atau nyata. Hahaha. Natalia tertawa lagi. Sedang saat itu si Rena. Sudah memarkir mobilnya. Si Rena pun langsung masuk ke taman. Seragam SMA yang dikenakannya. Tertutup oleh jaketnya. Dengan segera Rena berjalan. Mencari keberadaan Kenshin. Kemudian dilihatnya keramaian di depan. Rena pun menghampiri. Dilihatnya Kenshin bersama Kenzori. Si Rena segera ke tempatnya Kenshin. Di saat itu di tempat yang lain. Di sebuah perusahaan yang dipimpin Pak Faisal. Pak Faisal pun mendapat kabar pula. Dari bos perusahaan yang diatasnya. Terkaget sekali Pak Faisal jadinya. Langsung dipanggillah Fony Veronica. Serta Bertran untuk datang ke kantornya. Fony dan Bertran pun tiba. Dan mereka pun kemudian diberi kabar. Pak Faisal bosnya berkata. Ini coba kamu lihat Fony dan Bertran. Pemuda yang kemarin kesini. Yang kalian hina dan remehkan. Sekarang menjadi marah beneran. Bahkan banyak sekali bos-bos perusahaan. Yang menjadi emosi pula. Mereka akan membuat satu perusahaan besar. Terblokir besoknya. Dibuat tak bisa berjalan. Karena tuan muda sebabnya. Semua bos yang banyak itu sepakat. Akan mencabut kerjasama dengannya. Ini coba kalian lihat berita di WhatsApp ini. Lihat bos-bos perusahaan besar marah semua. Bayangkan kemarin kalau tuan muda marah karena ulah kalian. Bisa langsung dihentikan perusahaan ini. Beruntungnya tuan muda itu masih baik hati. Tapi ini PT Grand Mercury. Kenapa bisa begini? Semua jadi marah karenanya. Fony dan Bertran pun ketar-ketir melihatnya. Ternyata yang dikhawatirkan Pak Faisal bosnya kemarin. Benar-benar terjadi. Beruntungnya tidak di tempat kerjanya. Sementara itu Natalia. Yang baru bilang Kensin kalau istrinya hanya hayalan belaka. Natalia pun terkaget tiba-tiba. Melihat seorang wanita yang datang. Seperti dikenalnya. Mendekati pemuda yang dianggapnya gila. Kemudian menggendong anak kecil itu. Tak hanya Natalia. Kensin pun kaget pula. Ada Rena di sini. Langsung meminta Kenzori. Kensin pun memberikannya. Dan Rena ada di sampingnya Kensin. Jadinya. Jadinya. Natalia pun kaget luar biasa. Karena melihat si Rena Larazati. Teman baiknya di masa SMA dulu. Rena yang terkenal cantik dan kaya. Seleranya pun barang yang mewah. Bahkan tak mau bergaul dengan orang biasa. Kok bisa-bisanya. Si Rena Larazati. Jadi istrinya pemuda itu. Yang kerjanya cleaning service. Natalia pun salah mengira. Rena dikira istrinya Kensin. Berdegup langsung jantungnya. Terheran melihatnya. Tak percaya dibuatnya. Melihat Rena Larazati. Ternyata mamanya. Mama dari anak itu. Lalu. Bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode. Berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya ada di. Artikel Youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys. Jangan lupa ya guys. Jangan lupa ya guys. Terima kasih.